buat lu coba itu apaan ya belasono bujuk bisa ngaca ini ya waduh mantep mantep ini bisa ngaca nah halo sobat cuy nah jadi di video kali ini gue pengen ngedetailing sama ceramic coating lagi nih motor si ZX jadi emang sebelumnya ini motor kan gue beli second ya cuy nah jadi masih banyak banget apa ya kotor-kotor gitu cuy di bagian dalemnya walaupun ini pas gue beli kilometernya masih seribuan ya cuy si 800 perak tapi tetep mau kita ceramic sampe kita detailing supaya ini motor terlapisi biar kalau misalnya gak gue cuci selama beberapa lama dan kena hujan tuh masih tetep mengkilap cuy kayak gitu nah buat kalian yang nanya bang projekan ZX siapaan mulai tenang aja pokoknya abis di ceramic abis di detailing kita bakalan langsung mulai aja nih projekan si ZX ini yang penting itu udah kinclong dulu baru kita gaskan buat mulai dimodip-modip cuy ini mumpung masih pagi ya kan jadinya kita pengen nyuci dan pengen ngedetailing si ZX ini langsung aja nih kita lihat sebenernya gak begitu kotor banget sih ya cuma udah lumayan sih langsung aja nih kita lihat dulu nah kita liatin dulu nih kondisinya sebenernya gak begitu kotor banget sih ya ini maklum karena di belakang tuh gak pake sparkboard jadinya kalau misalnya kena becek dikit atau kena kotoran itu langsung niprat cuy ini dia nih kondisinya sebelum di detailing dan di ceramikin pokoknya ntar nih bagian bodi halus mau gue lapisin lagi pokoknya kayak waktu itu di vetrik deh kayak di video yang waktu itu gue udah pernah kan ya ngedetailing dan ngecoating ceramikin si vetrik sekarang giliran si ZX nih biar makin kinclong juga sebenernya udah kinclong cuy tuh kan loh masih udah mengkilap cuma ntar bakalan dibikin lebih mengkilap lagi berhubung si ZX ini tuh banyak bodi kasar ya ternyata kayak gini nih nah ini bodi kasar ya kan ini bodi kasar dan warnanya itu menurut gue ini kureng-kureng ini kureng mengkilap gitu ya kan maka ntar pengen dimengkilapin lagi ini juga nih kan bodi-bodi gini banyak tuh ya kan apalagi disini nih tuh ya kan nih dek-dek kasar gitu deh makanya ntar gue pengen hitamin biar makin enak lagi sama di area depan nih terutama nih tuh ya kan ini tuh kalo kena hujan apa gak kena air terus langsung gue keringin tuh bakalan kayak apa ya ada gitunya tuh nih kalo kalian lihat tuh ada kayak gini nih makanya ini harus kayak bener-bener dihilangin banget cuy terus ini juga tuh tuh ya kan kalo dari jauh sih gak begitu keliatan cuma pas udah dideketin banget ini gara-gara ada air gak langsung dielap makanya begini pokoknya bakalan kita cuci semua nih bakalan kita bersihin semua ya kan tuh karena di kolong-kolong juga udah kotor pokoknya kita kinclongin udah kan kalo udah kinclong udah beres semua itu enak biar ntar pas modip-modip tuh gampang langsung aja ini kita prepare-in ntar tahapan pertama yang pasti kita pengen cuci dulu ya kan kita pengen cuci udah lar cuci kita keringin abis itu baru kita poles-poles nah di tahapan polesnya itu juga pertama ada scratch remover kompon diwax dan baru dilapisin pake ceramic coating cuy kayak gitu pokoknya ini alat perdetailingan duniawinya ada disini tuh ntar bakalan kita bahas juga mau pake yang apa aja yang cocok buat si ZX ini yang penting biar mengkilap loh cuy kalo kemarin kan di air waktu itu udah pernah terus abis itu si Patrick udah pernah sekarang saatnya si ZX kalo si Brio gue belum sempet gara-gara emang bodinya gede-gede kalo motor enak gue cepet kalo detailing tuh kayak paling cuma 3 jam lah udah kelar sekarang itu sekitar jam 9an ya semoga aja ntar jam 11 udah beres semua karena emang nanti bakalan soljum nih cuy yuk langsungnya kita beres-beres dulu nih yang pertama kita preparein alat cucinya cuy oke jadi udah kita siapin nih bahan-bahannya seperti biasa ada madu terus madu Kalimantan bukan ini mah sabun ya kan cuma isinya gue taruh sini aja terus abis itu ini ntar Maguire's nah Maguire's ini bakalan kita pas kita pake pas ntar buat nyuci ya kan biar makin enak lagi dah makin mengkilap ini juga gue dapet bonus sih waktu itu terus ini ada spons ya kan buat kecela-cela yang susah ada ini juga nih halus biar gak baret ya kan lembut-lembut terus abis itu ini ada spons buat di body-body ini buat di area dek-dek bawah dan ini buat di area celah terus ntar ada ini juga yang bikin salju pake ini dan yang pastinya pake ember dan pake krisbow biar lebih enak lagi nih buat nyomprot-nyomprotnya nah ya si JTX juga udah gue pakein pedok kemarin gue baru beli cuman ini bakalan kita taruh di project berikutnya tapi udah ke sepil duluan ya gagal ngapa soalnya emang itu banget sih pedok nih kalo buat nyuci kayak gini biar ban belakangnya tuh bisa diputer harusnya ban depan juga pake pedok sih ya cuman ban depan masih bisa diakalin lah masih bisa kecela-cela kalo belakang tuh agak susah soalnya ada rantai juga kan di belasono makanya langsung beda kita gas-ken nih ya jadi barusan abis disiram-siram air dan sekarang kita bikin salju dulu nih waduh nanti buatnya kan kita kasih salju semuanya dulu nih selamat menikmati oke brodi jadi sekarang udah kelar dicuci ya kan barusan udah selesai dibilas juga udah disabunin pokoknya udah sampe kolong-kolong udah kinclong ya kan nah sekarang tinggal tahap pengeringan cuy ya itu gue disini ngeringin pake ini ya pake drying towel jadi supaya itu menyerep sampe semuanya cuy ya kan jadi ini enaknya pake ini tuh dia gak baret bener-bener gak baret kalo pake kanebo itu kan ngeresep sih ngeresep cuma dia bakalan ngebikin yang namanya tuh scratch cuy atau baret halus nah kalo pake anduk ini nih ini bakalan gak baret sama sekali ya kan terus juga daya resepnya tuh enak banget cuy kita itu gak perlu per panel lagi kita tinggal kayak gini aja nih tinggal kita tarik setudah tuh ya kan enak banget enak dah kalo pake anduk ini tapi ini kayaknya mah anduk yang gue pake buat mandi sama anduk motor mah bagusan anduk motor ya ya Allah parah buat deh ya kita lap-lap dulu ya jadi udah kelar di tahap pengeringan nih cuy ya kan bener ini udah kinclong ya kan jadi emang si jetek sini pas awal-awal gue dateng juga belum ada baret-baret halus nih belum ada ya paling di area sini nih di area tank padnya udah agak kurang paling ntar mau kita lepas aja sekalian itu berhubung di area sini juga udah tuh udah begini ya kan jadi ntar mau kita lepas aja lalu disini nih gue ngebersihinnya agak susah soalnya ada celak-celak gitu tuh ini juga emang udah gak ada baret halus tuh udah mengkilap-mengkilap ya kan glitter aja masih ada nih kalo ada matahari abis ini sambil kita nungguin sampe kering banget kering soalnya ini masih ada beberapa yang basah kita pengen ketahapan polesing nih cuy asik udah lama nih gue kagak moles-moles cuma hubung si jetek sini juga bodi halusnya lumayan sedikit ya paling yang keliatan banget tuh sini sama sini aja bodinya ini lebih banyak bodi kasar jadi polesannya paling dikit-dikit aja dan kita gak begitu terlalu banyak poles ya ya karena bodinya juga masih baru ini motor masih seribu kilo cuy kalo kayak si Patrick udah sampe 30 ribu lebih nah baru itu kudu dipoles sampe bener-bener dah nah kalo ini kan gak begitulah soalnya emang simulus juga langsung aja nih kita majuin kesini prepare kan nah jadi udah gue siapin nih sama ada alat poles nih dari meltank ya kan tuh emang mail pas gue cocok ini sama nama gue ya ntar kita bakalan pake ini kita buka dulu bakalan kita pakein busa yang baru mungkin ya sesuai tahapannya jadi disini gue udah beli busa juga sayang ya kan kalo gak dipake ini kayak misalnya ini buat scratch remover ini buat kompon dan ini buat finishing kayak gitu makanya dibedain tiap warna gue masih seperti biasa disini pake turtle wax ya kan yang scratch remover waduh ini tinggal dikit nih gue pertama ntar pake ini kita siapin aja dulu ya kita keluarin nih terus abis itu yang kedua adalah pake ini kompon nih kan ini yang tahapan kedua layer keduanya pake kompon terus abis itu yang terakhir kita menggunakan ini untuk di body alus ya pake wax dari metallic turtle wax baru kita semprot-semprot cuy pake dari maguires ini dia nih maguires yang ceramic detailer terus abis itu pake turtle wax yang sns dan turtle wax yang spray wax pokoknya banyak deh yang penting kita kelarin aja dulu tahapan ini nih buat di body alus soalnya emang jatex gak begitu banyak sih body alusnya motor fairing makanya semoga aja cepet kelar oke brody jadi langsung ini yang pertama kita pake turtle wax scratch remover nih buat tahapan pertamanya oke ya jadi buat disebelah sini nih area sini dan kiri area kanan pokoknya tuh udah selesai di scratch remover agak susah juga sih cuy pake mesin poles soalnya ini padding gue itu 5 inch jangan kalo motor yang kayak gini tuh pokoknya sulit banget dah jadi kayaknya next ntar bakalan pake ini aja pake lap microfiber enaknya kalo dari turtle wax gitu sih gak perlu harus pake mesin poles bisa pake microfiber juga bisa pokoknya di area kanan sini udah kelar semua tuh gini tuh keliatan udah ini banget ya apalagi ntar ya sekarang kita lanjut di area sebelah kiri dan area tanky nih tank padnya udah gue lepas ini masih ada sisa ntar mau dibersihin juga kayak gitu biar langsung ke tahap berikutnya oke jadi berhubung hari ini hari jumat sekarang udah jam setengah 12 cuy jadinya kita pengen nol jum dulu pengen nyari supply waduh jumat berkah kali ya belum masuki puasa gitu kan sekarang ini udah di tahapan kedua yaitu udah naik di kompon nih cuy kalau tadi kan udah naik di scratch remover sekarang udah naik di tahapan kompon nah jadi terakhir lagi ntar di wax cuy wax yang metallic cuma lumayan berasa juga cuy ternyata soalnya kan gue ngerjainnya ini per panel ya jadi kayak bagian depan dulu bagian sini satu dua tiga empat lima enam cuy jadi enam kali tuh kayak di satu area terus di area sana jadi total ada 12 kalian cuy ya kan jadi lumayan berasa juga ya cuy ternyata motor fairing gue liat-liat sih emang bodi alusnya sedikit cuma ternyata pas udah dikerjain waduh lumayan PR juga cuy pegel juga yaudah jadi karena nih sekarang udah beres di area itu jadi ntar abis soljum gue pengen UTS dulu abis itu lanjutin lagi nih di area wax kalau udah wax nih udah cepet sih ya ntar wax terus abis itu bersihin area-area yang krum gitu tuh kayak bagian kenal pot udah deh mirban sama bodi kasar ntar ini emang bodinya putih-putih gini nih karena emang kena ini sih masih kompon dan lain-lain tapi ntar bakalan dihitamkan biar lebih bagus lagi ya ini juga udah gue lepas nih jok kayak kan banyak buat kabel anuan ini kabel grounding buh makanya bikin bikin ngajewak ini waduh jadi sekarang nih udah kesokan harinya lagi soalnya kemarin tuh gue nyata mau gue lanjutin pas habis soljum cuma gue tuh lagi ngatur PC gue cuy buat live streamnya karena berhubung sekarang cuaca lumayan cerah nih ya kan jadinya kita pengen lanjut sekarang nih udah parah sih udah lumayan keliatan banget tadi pas dibawa di luar aja juga warnanya udah keluar banget asli nah sekarang kita pengen lanjutin nih di tahapan ini nih udah gue masukin lagi kemarin nah tahapan terakhir yaitu car wax wax untuk di area poles-polesan ini ntar juga ngepolesnya tuh pakai ini nih nih kayak yang lembut-lembut cuy set kita siapin dulu sama ntar mesin polesnya kita keluarin ini udah di tahapan terakhir udah siap bling-bling kacing-kacing parah nih juga udah udah kayak diamond nih gokil nah yang gue demen pakai tartar wax yang car wax metallic ini juga pakai pad aplikator ya kan nih tuh serasa kita lagi coating tuh ya kan jadi dia tinggal dioles-olesin dan diratakan aja nih yang tadi kan pertama awalnya udah putih kayak gini terus kita ratain dulu sampai warnanya yang gak begitu keliatan nah sampai kayak gini baru ntar kita terakhir pakai lap microfiber oke brody pas banget ya kan ini lagi panas semoga aja bisa langsung kelar biar keliatan nih hasilnya karena udah selesai nih di area tahapan poles ya kan tahapan polish jadinya kita sekarang pengen langsung aja ke bodi hitam nih nah berhubung nih si ZX itu banyak banget bodi hitamnya nih udah putih kayak gini nih gara-gara kena kompon dan wax dan lain-lain ya kan jadi mau kita hitamkan kembali cuy menggunakan ini nih nah pakai trim restorer ya kan jadi enakan pakai tartar wax yang ini juga dia itu bahannya tuh bening jadinya kalaupun kena bodi itu gak keliatan soalnya kan kalau yang bahannya tinta hitam takutnya ntar kalau kena bodi malah jadi hitam juga nah kalau pakai ini enak nih dia warnanya tuh bening jadi langsung aja nih semoga berhubung bodinya banyak banget ya kan ini kayak gini-gini juga ntar mau dihitamin ini juga makanya kayaknya ini juga perlu waktu lama lagi deh yuk langsung aja kita gaskan biar cepat selesainya nih cuy oke brodi jadi sekarang penghitam bodi kasar udah kelar tuh udah hitam kembali sekarang gue pengen auto solid nih di area kenal pot di leheran terus abis itu kita semprot pakai tartar wax yang sns dulu nih full pakai sns baru ntar kedua pakai maguire langsung aja nih soalnya kayaknya disona udah hampir-hampir pengen mendung makanya makanya kita buru-buru cuy like brodi jadi udah beres semua nih pas banget lagi ada matahari ya kan cuy nah ini dia nih hasilnya udah mengkilap-ngkilap tuh ya kan waduh kinclong-winclong parah ya kan di area sini juga tuh sampe bisa ngaca lah cuy emang bodi warna itu mantep-mantep ya tempunya gue spakbo rebannya juga balesan gue smear tuh sampe hitam-hitam mengkilap banget ya yang gue demen sih bodinya sih ini dia kayak ada penah ininya tuh glitter-glitternya gitu ya kan cakep banget cuy emang warna hitam tuh waduh the best banget ya juga tuh depannya tuh ya kan wah mengkilap-kilap kacau ini mah tuh parah ya mantep banget waduh ini juga dong bisa ngaca gula sono gula sini juga nih tuh gantle cow itu ngaca ini mah tuh mantep banget ya kacau-kacau bodi kasarnya juga gue hitamin lagi tuh karena hitam ya kan kilap-kilap coba kita bawa keluarnya dulu ya biar makin jelas lagi nih ya kan ya ini dia cuy hasilnya ya kan nih mengkilap buat mengkilap cuy parah ya kan duh wah kacau sih sampe kena pantulan matahari tuh waduh buat yaudah gue kaget gue sebut kata-kata ini mah kaget band depan gue semi terus bodi-bodinya juga seperti tadi udah pake tahapan tiga tahapan terus abis itu pake SNS dan pake Maguire terus abis itu untuk nalpot nih dia tuh kayak kan udah gue kinclongin juga pake autosol tapi ini baru sini doang gue pengen lanjutin disitu-situ cuma belum sempet gara-gara ngeri hujan terus sama masih terang seolah udah belak banget loh waduh makanya kita buru-buru kayak dah mampung lagi ada matahari terus bodi-bodi kasar nih kayak gini tuh udah kinclong kan wah mantep banget ya ini juga udah kinclong tuh waduh kinclong buat kinclong terus abis itu belas sini juga ban-ban juga pelak-pelak juga tadi udah gue lapisin juga cuy sampe kolong-kolong sana no pokoknya no buh udah mengkilap bet mengkilap dah tuh kacau ya kan sampe sini-sini belakang-belakang long-kolong juga disini juga nih buh mantep banget ya enak banget gitu kalo motor kinclong woy ya mau didiemin sampe berbulan-bulan juga enak ini bodinya juga udah lembut banget cuy asli tuh wah nemah kayak megang bayi ini mah lembut ya but ini juga area kokpit udah gue hitamkan kembali juga jadi body kasarnya tuh udah terlapisi kalo kena air langsung cus gitu turun kalo kena matahari gini didiemin di bawah sinar matahari juga pede cuy karena udah ada lapisannya gitu ya kan terlalu ada kinclong kacanya tuh gini-gini juga kerasa-klar udah gue hitamkan kembali wah mantep banget ya wah mantep banget nih mah liat tanknya juga tank padnya udah gue lepas dan gue udah bersihin tuh sengaja lah cuy itu gue ngari sengaja mantep banget ya nih udah pokoknya udah definisi kinclong deh ini mah tuh wah ini mah kayak diamond banget ya arah mengkilap banget ini iihih gokil deh nih mantep 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 pokoknya buat kalian juga yang punya motor menurut gue bersih itu nomor 1 baru modifikasi nomor 2 soalnya kalo motor original sebenernya beli motor gue udah ganteng banget cuy tinggal bersihnya aja bodi halus bodi kasar kinclong ban kinclong udah mantep udah nih kayak gini gak perlu dimodif-modif yang sampe head down-head down yang penting clean aja gitu konsepnya juga udah good menurut gue udah bagus kayak gini kan enak kayak dilihat juga mau sampe berapa minggu juga masih enak sampe belas onobe jalan keliatan loh wah enggak bisa ngaca ini mah kagak ada baret alus sama sekali bener glitter sama warna metalik doang udah kilap banget kilap banget ambil mesin-mesin juga tuh wah hitam semua tinggal ini nih ntar gue mau gue kinclongin sampe bisa ngaca dah pokoknya sebelah sini juga ya nih sekalian kita yang ngegabut ya kan waduh mantep deh pokoknya dah oke jadi menurut gue seperti itu yang penting motor kalian juga punya kinclongin aja cuy cuy tiap hari ya bener makin kinclong jangan lupa bodi halus dilapisin bodi kasar dilapisin biar makin mengkilap lagi kan kalau kayak gini enak ya mau diajak nongkrong juga hayu ya kan diajak riding juga hayu sanmori juga ayu buat foto-foto lagi kan makin mantep lagi selalu motor kinclong cuy motor makin kenceng aja ya rasanya ya yaudah sih mungkin kayak gitu aja di video gue kali ini semoga enjoy jangan lupa like, komen, dan subscribe see you sub indo by broth3rmax na 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 nana nana